Al-Fatihah 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 Kemudian ditiuplah sangka kalah untuk yang kedua kalinya Maka tiba-tiba mereka bangkit Berdiri menantikan apa yang akan mereka alami sesudahnya Menunggu apa yang akan dilakukan oleh Allah SWT kepada mereka Dan hari kiamat dalam bahasa lain disebut sebagai yaumul akhir Yang beriman kepada hari akhir merupakan salah satu diantara rukun iman yang enam Seperti disebutkan dalam hadith yang sahih Rasulullah SAW bersabda Ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman Maka Rasulullah SAW menjawab Apabila engkau beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada Rasul-Rasulnya Beriman kepada kitab-kitabnya Dan beriman kepada hari akhir Dan apabila engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Itu yaumul akhir Kata lain dari yaumul qiyamah Kenapa disebut al-yaumul akhir Yang kita harus mengimaninya Yang dengan beriman kepada adanya hari akhir Kita disebut sebagai mu'min Disebut hari akhir karena dia datangnya Lebih belakang daripada dunia Dita'akhurihim anid dunia Karena hari akhir itu datangnya Nanti belakangan sesudah dunia ini Dan mengimani hari akhir Seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Di antaranya adalah Al-iman Di antara mengimani hari akhir itu Adalah mengimani Segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah S.A.W Tentang Kejadian sesudah mati Jadi beriman kepada hari akhir itu Bukan sekedar beriman Kepada hari nanti saja Tetapi Termasuk di antaranya adalah Mengimani segala berita Yang disampaikan oleh Nabi S.A.W Mimma yakunu ba'dal maut Dari apa yang terjadi sesudah kematian Dan hari akhirat ini Hari kiamat ini adalah hari yang diingkari oleh orang-orang kafir Hari akhirat yang di dalamnya ada Kebangkitan kembali manusia Dari alam kuburnya Untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya Di hadapan Allah Ini adalah hari yang diingkari oleh orang-orang kafir Dalam surat Taghabun Surat Taghabun ayat yang ketujuh Orang-orang kafir Menyangka Bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali Tidak akan hari Tidak akan ada hari kebangkitan Tidak akan ada hari akhirat Mereka ingkar Kul katakan lahim Muhammad Bala tentu saja tidak seperti yang kalian katakan Tetapi hari kiamat Hari akhirat Hari kebangkitan itu ada Demi Rabku Demi Tuhanku Latub'a thunna Sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan kembali Kemudian akan diberitakan kepada kalian Apa yang telah kalian kerjakan Dan itu mudah bagi Allah Untuk membangkitkan kembali orang sesudah mati Itu mudah bagi Allah Maka jangan terfikir oleh kita Bahwa kita akan hidup di dunia ini Kemudian mati setelah itu beres Akan ada Pertanyaan kepada kita Akan ada Hal yang ditanyakan kepada kita sebagai Bentuk Pertanggung jawaban kita Apa yang telah kita lakukan Di dunia ini Apa yang telah kita lakukan Kenapa Allah mengadakan kita di muka bumi ini Dan mengapa Allah SWT Menjadikan kita ada Dan hidup di muka bumi ini Akan ada pertanyaan Nanti di akhirat Sesudah sebelumnya Sesudah sebelumnya ada pertanyaan Di alam kubur Tentang bagaimana pola kehidupan kita Apakah beriman Kepada Allah Apakah beriman kepada Nabi Muhammad Apakah beriman kepada Dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Atau bagaimana Dan nanti akan ada pertanyaan Di akhirat Tentang apa yang akan kita Tentang apa yang sudah kita lakukan Di muka bumi ini Dan perlu kita ketahui bersama Hadirin Yang dirahmati Allah SWT Bahwa Sebagaimana yang dikatakan oleh Sebagian ulama Bahwa Al-Qiyamah Qiyamatan Hari kiamat itu ada dua macam Yang pertama Qiyamah Sugro Qiyamah Kecil Yang kedua Qiyamah Qubro Qiyamah 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 Sugro Kata ulama Kata sebagian ulama Diantaranya adalah Syekh Salah Al-Fawzan Rahimah Allah Dalam Kitabnya Syarh Al-Aqidah Al-Wasityah Qiyamah Sugro Itu adalah Al-Maut Kematian Yang dialami oleh Setiap Individu Kita Siapa saja yang hadir Di masjid ini Dan siapa saja yang hidup Di muka bumi ini Itu akan Mengalami Kiamat Secara Pribadi Secara Individual Jadi tidak harus Menunggu Kehadiran Kiamat Besar Nanti Seseorang Pasti akan Mengalami Kiamat Bagi dirinya Berupa Kematian Ketika Ruhnya Keluar Dari Jasadnya Ketika Segala Usaha Segala Riski Yang Diusahakannya Terputus Pada Saat itu Selesai Kehidupan Seseorang Dan Itu tidak Harus Menunggu Waktu Tua Itu Tidak Harus Menunggu Waktu Sampai Kita Berumur 100 Tahun Karena Kematian Bisa Menjemput Siapa Saja Yang Anak Anak Bahkan Yang Masih Ada Dalam Perut Yang Remaja Yang Muda Yang Setengah Baya Yang Tua Yang Kakek Kakek Yang Nenek Kematian Apabila Datang Dan Sudah Saatnya Ajal Tiba Maka Allah Akan Segera Mencabut Mencabut Nyawa Seseorang Maka Disini Kita Harus Bersiap Diri Menghadapi Segala Kemungkinan Makanya Allah Mengatakan Wahai Orang-orang yang Beriman Bertakwalah Kamu Dengan Sebenar-benarnya Jangan Kamu Mati Jangan Sekali-kali Kamu Mati Kecuali Dalam Keadaan Sebagai Muslim Orang-orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Pasrah Jiwa Raga Segala Ketetapan Allah Akan Diterimanya Baik Ketetapan Syari Syariat Allah Maupun Ketetapan Takdir Harus Diterima Sebagai Muslim Dia Berserah Diri Kepada Allah Kalau Allah Memerintahkan Kita Dengan Perintah Syariat Kita Jalankan Karena Perintah Allah Itu Ada Dua Perintah Yang Harus Kita Kerjakan Dan Perintah Yang Harus Kita Tinggalkan Perintah Yang Harus Kita Tinggalkan Adalah Larangan Larangannya Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Dan Perintah Yang Harus Kita Kerjakan Adalah Hal-hal Yang Bentuknya Adalah Kebaikan Kebaikan Ketaatan Ketaatan Ibadah Maka Setiap Orang Harus Bersiap Diri Menghadapi Segala Kemungkinan Jangan Sekali-sekali Kita mati Kecuali Dalam Keadaan Sebagai Muslim Ini Artinya Kita Telah Siap Menghadapi Segala Kemungkinan Kita Tidak Boleh Tidak Boleh Takut Menghadapi Kematian Karena Takut Karena Kematian Itu Satu Hal Yang Pasti Jadi Yang Kita Takuti Bukan Masalah Kematian Tapi Yang Kita Takuti Adalah Bagaimana Kita Menghadapi Kematian Itu Apakah Kita Punya Bekal Atau Tidak Punya Bekal Itu Yang Kita Perlu Khawatirkan Yang Kedua Kiamatun Kubra Kiamat Besar Yaitu Kiamat Yang Terjadi Pada Seluruh Manusia Sekaligus Dan Itu Di Akhir Zaman Ketika Perputaran Dunia Sudah Selesai Maka Terjadilah Kiamat Itu Terjadi Serentak Kepada Seluruh Makhluk Yang Hidup Di Muka Bumi Kecuali Yang Dikecualikan Oleh Allah Allah Mengatakan Dalam Surat Az-Zumar Ayat 68 Dan Ditipkanlah Sangka Kala Maka Matilah Semua Yang Ada Di Langit Dan Semua Apa Yang Ada Di Bumi Kecuali Yang Dikehendaki Oleh Allah Semua Mati Binasa Kecuali Yang Allah Kecualikan Dan Kiamat Kubra Ini Kiamat Besar Ini Sebelum Terjadinya Kiamat Sesungguhnya Yang Dengan Itu Seluruh Kehidupan Dunia Berakhir Dunia Akan Luluh Lantak Hancur Lebur Sebelum Itu Akan Terjadi Satu Kiamat Khusus Bagi Seluruh Kau Mu'minin Di Akhir Zaman Itu Nanti Ada Satu Kiamat Khusus Terjadi Pada Orang Orang Yang Beriman Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Hadith Riwayat Muslim Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Bersabda La Tazalu Isabatun Min Ummati Yukatiluna Ala Amrillah Kahirina Li'aduwihim La Yadurruhum Man Khalafahum Hatta Ta'tiyah Mustaah Wahum Ala Dhalik Akan Senantiasa Ada Sekelompok Di antara Umatku Yang Mereka Berperang Berperangnya Atas Dasar Ketetapan Syariat Allah Berperangnya Atas Dasar Ketentuan Syariat Allah Bukan Berperang Di luar Ketetapan Syariat Allah Tapi Berperangnya Berperang Atas Dasar Tuntunan Syariat Dari Allah Akan Ada Orang-orang Yang Seperti Ini Mereka Menguasai Musuh-musuhnya Tidak Akan Membahayakan Mereka Adanya Orang Yang Menyelisihi Mereka Sampai Datang Kepada Mereka Kiamat Hatta Ta'tiyah Musaah Sampai Datang Kepada Mereka Kiamat Dan Mereka Tetap Dalam Keadaan Istiqamah Kata Abdullah Ibn Amr Ibn As Radiyallahu Anhum Ajal Tentu Kemudian Allah Mengirimkan Angin Yang Wanginya Seperti Misik Seperti Minyak Kasturi Wangi Sentuannya Selembut Sentuan Sutra Angin Itu Sangat Lembut Sangat Menyegarkan Maka Angin Angin Ini Tidak Meninggalkan Siapapun Yang Di Dalam Hatinya Ada Secuil Keimanan Kecuali Angin Ini Akan Mematikannya Jadi Selama Orang Itu Punya Meskipun Hanya Secuil Keimanan Tersentuh Angin Ini Maka Orang Itu Akan Meninggal Dunia Saat Itu Habis Seluruh Kaum Muminin Yang Tersisa Adalah Manusia Manusia Yang Paling Jahat Manusia Manusia Yang Paling Buruk Pada Diri Mereka Terjadi Hari Kiamat Jadi Kaum Muminin Tidak Akan Mengalami Kiamat Yang Sesungguhnya Kiamat Berakhirnya Dunia Kaum Muminin Tidak Mengalami Yang Dialami Oleh Kaum Muminin Adalah Kematian Sebelum Itu Ketika Angin Ini Datang Yang Wangi Seperti Misik Sentuhannya Laksana Sutra Saat Itu Seluruh Kaum Muminin Akan Meninggal Dunia Dan Ketika Tersentuh Angin Ini Meninggal Dunia Abshir Bergembira Dia Kenapa Karena Dia Mumin Karena Sejelek Apapun Manusia Kalau Di dalam Hatinya Ada Secuil Keimanan Maka Dia Tidak Akan Kekal Di Dalam Neraka Andai Kata Dia Masuk Dalam Neraka Dia Tidak Akan Kekal Di Dalam Neraka Suatu Saat Andai Kata Dia Disiksa Di Dalam Neraka Dia Akan Keluar Dan Akan Masuk Sorga Ini Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kiamat Yang Sesungguhnya Dimana Dengan Kiamat Ini Hancurlah Dunia Dengan Seluruh Isinya Dan Itulah Kiamat Yang Banyak Diceritakan Dalam Al-Quran Dengan Sebutan Banyak Ada Al-Haqqah Ada As-sa'ah Nama-namanya Banyak Ada An-Naba'ul Azim Dan Dan lain-lain Sebagainya Sampai Jibril Alayhi Salatu Wassalam Bertanya Kepada Nabi S.A.W. Dalam Hadith Jibril Dari Hadith Umar Ibn Khattab Diratkan Oleh Imam Muslim Dan Dari Abu Hurairah Diratkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Jibril Bertanya Ya Rasulullah Ceritakan Kepadaku Tentang Hari Kiamat Jadi Kiamat Itu Ada Makanya Jibril Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Untuk Mengajari Kaum Muminin Tentang Keharusan Kaum Muminin Sadar Akan Kejadian Hari Kiamat Maka Ditanyakan Dan Ayat Yang kita Baca Tadi Juga Ayat Yang Menjelaskan Depada Kita Bahwa Hari Kiamat Itu Akan Terjadi Dimana Dunia Akan Berakhir Tapi Kita Semuanya Berharap Bahwa Kita Termasuk Orang-orang Yang Tidak Mengalami Hari Kiamat Besar Tapi Yang Kita Alami Adalah Sebelum Itu Kita Menemui Kematian Bukan Kita Mengharapkan Kematian Tapi Kita Mengharapkan Keimanan Kalau Angin Itu Datang Hendaknya Kita Termasuk Orang Yang Dalam Hati Kita Ada Keimanan Yang Dengan Demikian Kita Akan Mati Sebelum Mengalami Berakhirnya Dunia Dengan Seluruh Isinya Yang Paling Penting Harus Kita Tahu Harus Kita Fahami Dan Harus Kita Samkan Bahwa Kiamat Itu Tidak Bisa Diketahui Oleh Siapapun Hatta Jibril Alayhi Salatu Wassalam Utusan Allah Kepercayaan Allah Yang Diutus Untuk Menyampaikan Wahyu Allah Jibril Tidak Mengetahui Kapan Terjadi Hari Kiamat Oleh Karena Itu Jibril Bertanya Kepada Rasulullah S.A.M. Matas Matas S.A.M. Akhbirni Anis S.A.M. Ceritakan Kepadaku Tentang Hari Kiamat Kapan Terjadinya Kata Rasulullah S.A.M. Orang Yang Ditanya Tentang Hari Kiamat Ini Tidak Lebih Faham Tidak Lebih Tahu Daripada Orang Yang Bertanya Artinya Rasulullah Juga Utusan Allah Orang Kepercayaan Allah Yang Diutus Oleh Allah Untuk Menyampaikan Risalnya Kepada Seluruh Umat Manusia Tidak Tahu Tentang Kapan Terjadinya Hari Kiamat Jadi Tidak Usah Memprediksi Tahun Sekian Akan Terjadi Hari Kiamat Tahun Sekian Akan Terjadi Hari Kiamat Tidak Usah Memprediksi Serahkan Urusan Kiamat Itu Kepada Allah Jibril Utusan Allah Yang Diutus Khusus Untuk Menyampaikan Wahyu Kepada Utusan Utusannya Manusia Tidak Tahu Rasulullah Yang Diutus Orang Kepercayaan Allah Untuk Menyampaikan Risalah Risalah Kepada Manusia Juga Tidak Tahu Lalu Ada Seseorang Yang Mencoba Menerka Kapan Terjadi Hari Kiamat Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Tidak Akan Lebih Pintar Dari Rasulullah Dan Tidak Akan Lebih Pintar Dari Malaikat Jibril Alaihissalatu Wassalam Kalau Riwayat Muslim Menjelaskan Ketika Rasulullah S.A.W. Bersabda Sebaik Sebaik Baik Hari Dimana Matahari Terbit Adalah Hari Jumat Hari Jumat Adalah Hari Yang Terbaik Fihi Khuliqa Adam Pada Hari Jumat Itu Adam Diciptakan Jadi Kapan Nabi Adam Diciptakan Hari Jumat Menurut Riwayat Muslim Dan Yang Bersabda Seperti Ini Rasulullah S.A.W. Wafihi Udkhilal Jannah Pada Hari Jumat Udkhilal Jannah Adam Dimasukkan Kedalam Sorga Dulu Dimasukkan Kedalam Sorga Dulu Pada Hari Jumat Wafihi Ukhrija Minha Pada Hari Jumat Itu Juga Adam Dikeluarkan Dari Sorga Karena Apa Kemaksian Yang Dilakukan Kenapa Maksiat Hasil Godaan Iblis Padahal Adam Sudah Deringatkan Oleh Allah S.A.W. Ini Iblis Itu Musuh Jangan Percaya Tapi Ternyata Sukses Iblis Menggoda Adam Melakukan Kemaksiatan Lalu Diturunkan Iblis Dari Sorga Dikeluarkan Dari Sorga Jadi Jangan Menganggap Ringan Godaan Iblis Sesudah Itu Taba Alayhi Fatab Allah Alayhi Iblis Maaf Adam Alayhi Salatu Assalam Bertawbat Kepada Allah Dan Diterima Taubatnya Oleh Allah Dan Itulah Hikmah Mengapa Kita Sekarang Tinggal Di Dunia Yang Penuh Dengan Kenikmatan Di Dalamnya Ada Tantangan Tantangan Yang Paling Besar Adalah Godaan Setan Yang Merupakan Buah Daripada Iblis Laknatullah Alayhi Kita Waspada Harus Tidak Boleh Terperangkap Oleh Jaring Jaring Setan Oleh Jebakan Jebakan Yang Dipasang Oleh Setan Jebakannya Sangat Banyak Ditebar Kemana Mana Sangat Banyak Lalu Jalur Ini Tidak Berhasil Lewat Jalur Lain Yang Tidak Kelihatan Jebakannya Jalur Itu Gagal Jalur Yang Lain Lagi Jalur Ketaatan Ada Orang Taat Dijebak Oleh Iblis Supaya Semakin Taat Dengan Ketaatannya Akhirnya Hulu Berlebihan Terjumus Dia Di Langsung Dijaring Oleh Iblis Sehingga Semakin Meninggalkan Agamanya Jadi kita Hati-hati Dan hari Kiamat Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Pada Hari Jumat Jadi Rasulullah Menjelaskan Lewat Riwayat Muslim Ini Dalam Hadis Yang Diratkan Oleh Muslim Bahwa Hari Kiamat Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Hari Jumat Kita Memiliki Hari Jumat Yang Banyak Tinggal Nanti Salah Satu Di Antara Hari Jumat Itulah Terjadi Hari Kiamat Tapi Kapannya Tidak Ada Yang Tahu Tidak Akan Ada Yang Tahu Kapan Hari Kiamat Itu Akan Terjadi Jumat Yang Keberapa Tidak Akan Tahu Kemuslimi Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kiamat Itu Tadi Kita Katakan Ada Dua Kiamat Yang Terjadi Pada Masing Individu Kemudian Kiamat Yang Nanti Terjadi Pada Akhir Zaman Dan Yang Terjadi Pada Hari Akhir Zaman Itu Ada Dua Tahap Tahap Yang Pertama Kiamat Yang Dialami Oleh Seluruh Kaum Muminin Tahap Yang Kedua Adalah Tahap Hancurnya Dunia Dengan Seluruh Isinya Tentu Ada Tanda-tanda Kiamat Dan Tidak Usah Kagetan Terhadap Tanda-tanda Hari Kiamat Tidak Usah Kagetan Tentang Tanda-tanda Hari Kiamat Kenapa Karena Diutusnya Nabi Sallam Itu Juga Merupakan Tanda-tanda Hari Kiamat Dengan Rasulullah Diangkat Sebagai Rasul Dan Itu Sebagai Rasul Terakhir Berarti Kehidupan Dunia Sudah Segera Akan Berakhir Kata Rasulullah Rasulullah Bu'istu Ana Wasa'ah Kahatain Aku Diutus Sedangkan Aku Dengan Hari Kiamat Itu Seperti Ini Beliau Menggandengkan Antara Dua Jari-jarinya Jari Telunjuk Dan Jari Tengahnya Menunjukkan Apa Semenjak Diutusnya Rasulullah S.A.W. Sampai Hari Kiamat Itu Jaraknya Cuma Sedikit Ayat Tadi Yang Kita Baca Di Awal Bukanlah Hari Kiamat Itu Kecuali Sekejap Mata Atau Bahkan Lebih Dekat Lagi Dari Kejapan Mata Hadis Yang Dinyatakan Al-Imam Bukhari Dan Muslim Dan Yang Lainnya Tadi Bu'istu Aku Diutus Ana Wasa'atu Kahatain Waya Krumu Baina Isba'aihi As-Sababah Wal-Wustah Aku Diutus Sedangkan Aku Dan Hari Kiamat Itu Seperti Ini Seperti Ini Beliau Menggandengkan Antara Dua Jari-jarinya Jari Terlunjuk Dan Dari Tengah Menunjukkan Betapa Dekat Hari Kiamat Begitu Juga Wafatnya Rasulullah S.A.W. Menunjukkan Hari Kiamat Semakin Dekat Jadi Tidak Usah Heran Hari Kiamat Kalau Sekarang Sudah Jelas Semakin Dekat Lagi Sudah Jelas Semakin Dekat Lagi Wafatnya Rasulullah S.A.W. Yang itu Merupakan Musibah Terbesar Bagi Manusia Tidak 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 Hai jadi wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan salah satu tanda hari kiamat dari A'uf Ibnu Malik radiyallahu anhu beliau mengatakan ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ghaswati tabuk Hai saya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang tabuk di satu kubah diantara atap-atap yang ada hitung olehmu enam perkara di hadapan hari kiamat artinya sebagai tanda terjadinya hari kiamat ada enam mauti kata Rasulullah mauti kematianku satu wafat hibaitul maqdis Hai ditaklukkannya bayitul maqdis dulu pernah Hai ditaklukkan sedang ada pun kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu tanda diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu tanda sudah berlalu dan tidak mungkin akan terulang lagi nggak mungkin akan muncul Nabi baru Hai karena ini adalah tanda hari kiamat kecil tanda tanda kecil hari kiamat yang sudah berlalu dan tidak akan terulang yaitu diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya beliau Hai ada pun fathu bayitul maqdis masih mungkin terulang ditaklukkannya bayitul maqdis dulu pernah pada zaman zaman sholahuddin al-ayyubi rahimahullah dan mungkin suatu saat juga akan bisa ditaklukkan kembali dan seterusnya kita hanya ingin menyebutkan tentang tadi kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah insyaqaqul qamar terbelahnya matahari andai kata matahari terbelah hari ini eh bulan maaf apabila bulan terbelah matahari Astaghfirullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hai terbelahnya bulan andai kata kejadian itu terjadi hari ini akan banyak komentar ini hari kiamat udah sangat dekat kalau itu dalam rangka untuk menjadikan hati kaum muslimin menjadi takut dan lembut maka itu adalah hal yang positif tapi kalau di dalamnya terkandung muatan-muatan politis itu jadi tidak baik kalau di dalam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu di dalamnya terkandung muatan-muatan politis itu menjadi tidak baik keluar dari tujuan yang seharusnya karena tujuan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkakan tanda-tanda hari kiamat yang kecil maupun yang besar tujuannya adalah supaya kaum muslimin sadar supaya umat manusia sadar bahwa hidup di dunia itu tidak akan kekal bahwa hidup di dunia itu hanya sementara Hai sebanyak apapun yang dikumpulkan Hai di dunia ini yang berupa dunia itu akan terbuang setelah kita meninggal dunia kecuali amal-amal Hai jadi terbelahnya bulan dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak akan terulang lagi Hai tidak akan terulang lagi ikhtarobat isa'atu wang syakkal kamar Hai dalam ayat Hai ikhtarobat as-sa'atu hari kiamat benar-benar dekat dan terbelahlah bulan ada hadith yang sahih dirawatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ini perkataan Ibn Mas'ud perkataan Ibnu Mas'ud khamsun qadmabayna khamsun qadmabayna ada lima hal yang sudah berlalu tapi diantaranya berlalu tidak terulang berlalu mungkin akan terulang Hai Ibn Mas'ud menyebutkan salah satunya ad-dukhan asap Hai asap Hai padahal ad-dukhan yang dimaksudkan di dalam ayat di dalam surat dukhan itu adalah asap yang akan muncul nanti sebagai tanda besar hari kiamat tanda besar hari kiamat tapi Ibn Mas'ud menjelaskan bahwa ad-dukhan yang dimaksudkan disini adalah dukhan yang pernah muncul di kalangan kafir Quresh pada saat mereka ditimpa oleh kesulitan yang sangat luar biasa sebagai bentuk adhab dari Allah subhanahu wa ta'ala dulu Hai sampai mereka kelaparan Hai tidak bisa makan dan tidak bisa minum dengan wajar sampai mereka makan bangke-bangke Hai makan apa saja yang mereka bisa makan kemudian mereka mengangkat mendongakkan kepalanya ke atas melihat ada seakan-akan ada asap di atas diantara langit dan bumi besar sangat menakutkan mereka Hai itu dukhan yang dimaksudkan tapi dukhan yang dimaksudkan disini adalah tentang azab bagi orang kafir nanti di akhir zaman akan ada dukhan yang lain asap yang lain yang akan muncul sebagai salah satu tanda besar hari kiamat Hai yang kedua walqamar bulan yaitu terbelahnya bulan ini yang menjadi pembuktian dari hadis ini bahwa bulan adalah salah satu bentuk tanda hari kiamat ketika terbelah dan itu sudah terjadi tidak akan terulang warrum di taklukannya bangsa Romawi sudah terjadi pada zaman Ibn Mas'ub pada zaman dulu Hai mungkin nanti akan bisa terulang Hai wal-batsyatu al-batsyah itu artinya adalah hantaman keras dari Allah yang dikenakan kepada orang-orang kafir Quraish kemudian ada Al-Lizam dalam ayat disebutkan surat Al-Fuqan 77 Fasawfaya kunu Lizama Fasawfaya kunu Lizama Al-Lizam kata Ibn Mas'ud itu adalah siksaan Allah kepada orang-orang kafir bentuknya adalah menjadikan mereka binasa pada perang badar pada saat perang badar Batsyah juga terjadi pada perang badar hantaman keras dari Allah sehingga mereka dikalahkan pada perang badar tokoh-tokoh utama orang-orang kafir Quraish binasa pada perang badar karena mereka mendustakan Rasulullah SAW mereka mendustakan adanya hari kiamat Hai dibinasakan oleh Allah yang disebut sebagai Al-Lizam Hai dan dulu Hai dibinasakannya tokoh-tokoh pembesar kafir Quraish itu ada hikmah dibalik itu itu menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Saadi dalam tafsirnya taishir taishir Rahman Hai apa manfaatnya apa hikmahnya ketika tokoh-tokoh itu sudah dibinasakan oleh Allah yang utama-utama sudah dibinasakan oleh Allah maka yang tersisa adalah orang-orang yang bukan tokoh kecuali sedikit diantara mereka yang kemudian dengan kehilangan tokoh-tokoh mereka akan lebih mudah diajak untuk menuju Islam makanya ketika terjadi fathu makkah mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam Hai meskipun setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa artinya setelah perang badar terjadi peristiwa-peristiwa karena memang masih ada tokoh tapi tokoh ini ternyata kemudian kayak Abu Sufyan radhiallahu anhu itu kemudian masuk Islam dan menjadi tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa'alihi Hai ada tanda-tanda hari kiamat yang lain yang dihitung sebagai tanda kecil yaitu keluarnya api besar di Hai di daratan di daerah Hijaz Hai ulama Imam Nawawi mengatakan di Madinah waktu itu Hai di Madinah Hai pernah ada Hai api besar Hai kata Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaihi api ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaam dalam hadith yang diriwatkan oleh Imam Bukhari muslim la taku musa'atu hatta takhru janarun min ardi al-hijaz yudhi u'a'naqa al-ibil bibusrah tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar api di Tanah Hijaz Tanah Hijaz itu jendah Madinah dan sekitarnya Hai yudhi u'a'naqa al-ibil api ini sampai bisa meninari leher-leher onta bibusrah di daerah busrah-busrah itu adalah satu negeri yang ada di Syam dari jaraknya berapa ratus kilo Hai jaraknya sangat jauh kebakaran ada api ada api muncul dan itu dikatakan oleh Maunawawi banyak waktu itu orang-orang yang menyaksikan api ini besar apinya di daerah Hijaz Hai mungkin di daerah sekitar Madinah karena Maunawawi nyebutkan Nabi Madinah Hai banyak yang menyaksikan ulama-ulama yang hidup pada waktu itu Hai sehingga kisahnya Hai jelas itu sebagai salah satu tanda hari kiamat dan api ini Hai tidak terjadi kembali tidak terulang lagi Hai ada juga Hai tanda-tanda Hai hari kiamat yang lain saya akan bacakan hadis yang tadi kita potong Yaitu hadith awf ibn malik Terima kasih telah menonton oleh Iman Bukhari Uadud setan بين yadai sa'ah Mawti Wafatah byt al-maktis Thumma mootan Yakhudu fikum keku'ahis al-ghanam Thumma istifadatul maal Hatta yu'ta raja lu mieta dienaar Fayadallu sakhitan Thumma fitnatun La yabqa baytun minal Arab Illa dakhalatuh Thumma hudnatun Takunu baynakum Wa bayna banil asfar Fayagdiruna Fayatunakum An thamanina gaya Tahta kulli gaya Ithna asharu al-fan Hadis yang dirilatkan oleh Imam Al-Bukhari Hitunglah enam Tanda sebelum terjadinya hari kiamat Kematian ku Ditaklukkan Ya baytul maqdis Kemudian kematian Yang menimpa kalian Seperti Ketika Kambing itu Terkena oleh Virus Mati Kambing itu terkena oleh Satu penyakit Kambing yang akhirnya Membunuh semua kambing yang ada Artinya Ada kematian Yang seperti ini bentuknya Kematian yang melanda banyak orang Kemudian Istifadatul maal Banyaknya harta benda Harta benda itu melimpah Sampai seseorang diberi Harta ini Seratus dinar Dia masih mengeluh Kalau nanti di akhir zaman Akan ada Kemakmuran yang luar biasa Sehingga Tidak ada seorang pun Yang siap untuk menerima zakat Karena semuanya tidak butuh zakat Nanti di akhir zaman Akan ada tanda-tanda ini Bahwa Semua orang jadi kaya Dan semua orang Tidak memerlukan zakat Sehingga kalau seseorang Ingin memerlukan zakat Tidak ada yang Mau menerimanya Semuanya makmur Sejahtera Tapi ini lain Ini Ada Sebagian ulama Menceritakan bahwa Itu terjadi pada zaman Uthman ibn Affan Banyaknya harta yang melimpah Itu pada zaman Khalifah Uthman ibn Affan Sampai ada seseorang Yang dikasih 100 dinar Dia masih Masih mengerima Kemudian Setelah itu ada fitnah Yang tidak ada satu rumah pun Di Arab Di rumah-rumah orang Arab Kecuali rumah itu Akan dimasuki oleh fitnah ini Fitnah Menyebar Memasuki semua Rumah-rumah yang ada Setelah kematian Uthman Fitnah yang paling besar Adalah semenjak kematian Uthman Karena dibunuh Ini adalah salah satu fitnah Sebelumnya Umar juga Mati terbunuh Juga karena fitnah Jadi yang dimaksudkan Fitnah itu apa Fitnah itu Bisa berarti ujian Cobaan dari Allah Dan Termasuk Dalam pengertian fitnah Adalah Perselisian Perseteruan Persengketaan Di antara kaum muslimin Dan bahkan Sampai bunuh Bunuhan di antara Sesama kaum muslimin Mau gak kita Kira-kira kita itu Menjadi Pentolan Dari Fitnah ini Yang menjadi Ukuran Bahwa itu Menjadi tanda hari kiamat Jadi tentunya Kita tidak ingin Terjebak dalam fitnah Persengketaan Rumah-rumah Rumah di Arab Dulu itu Tidak ada yang aman Tidak ada yang selamat Dari fitnah ini Ini fitnah Dan seterusnya Yang ingin Kita sebutkan Disini adalah Tanda yang lain Tentang Tanda-tanda hari kiamat Yaitu Raf'ul ilmi Hilangnya ilmu Ini termasuk fitnah Kalau tadi fitnah besarnya Terbunuhnya Uthman Bin Affan Radiyallahu anhu Kemudian Secara umum Dan itu akan Terus berlangsung Adalah Raf'ul ilmi Lenyapnya ilmu Yang dimaksudkan ilmu Itu ilmu apa? Ilmu agama Ilmu Yang menjadikan Orang itu Tahu tentang Allah Tahu tentang Hukum-hukum Allah Tahu tentang dirinya Bagaimana dia Harus bersikap Kepada Allah Ilmu itu Yang hilang Lenyap Dan pada saat Bersamaan Kalau ilmunya hilang Berarti Zaharul jahl Yang muncul adalah Kebodohan Ketidakmengertian Banyak orang buta Terhadap agama Tidak ngerti agama Tauhid Tidak faham Akidah Tidak faham Nabi Muhammad Tidak faham Allah tidak faham Bagaimana beribadah Kepada Allah Tidak faham Tentang syariat Nabi Muhammad Tidak faham Mana yang baik Mana yang buruk Tidak faham Mana yang maslahat Dan mana yang Mangdorat Tidak faham Berkembang Meraja lelah Waktunya hampir habis Hanya satu jam Padahal yang dibahas Banyak ini Gak apa-apa Yang penting Yang penting Kita dapatkan Walaupun serba Sedikit Berkembang Zina Perzinaan Berkembang Ya Sebagai mana Sabda Rasulullah S.A.W. dalam Hadis yang dikatakan Bukhari dan Muslim Min ashratis sa'ah An yurfa'al ilmu Wa yathbutal jahlu Wayusrabal khamar Wayadharaz zina Kata Rasulullah Di antara Tanda-tanda Hari kiamat Ialah Apabila ilmu Itu hilang Maka untuk Mempertahankan Supaya ilmu Itu tidak hilang Harus Di Perbanyak Pengajian-pengajian Yang Dasarnya ilmu Bukan Pengajian-pengajian Yang sekedar Menghibur Tapi Pengajian-pengajian Yang taksil Ilmi Sampai orang Faham terhadap Ilmu Kita sarankan Pengajian-pengajian Taksil Seperti ini Sangat perlu Jadi Jamaah sekalian Yang ngaji Pada hari ini Bapak-bapak Mumpuni Ibu Saudara Mumpuni Saudari Kita belajarnya Itu harus taksil Harus sampai Ke akar-akarnya Bukan sekedar Mendengar Lalu lenyap Nah kalau Seperti itu Pengajiannya Tablik Akbar Tablik Akbar Kemudian Gurudak Sini Guruduk Situ Seperti itu Tidak ada catatan Setelah dicatat juga Tidak dibaca lagi Hanya Sekedar mendengar Lalu Akhirnya akan Apa Kau muslimin Orang-orang yang Semangat mengaji ini Akan menjadi Orang yang Mabni Alas sukun Mabni Mabni Itu tidak Berubah Keadaannya Statusnya Tidak berubah Dulu Seperti itu Nanti Seperti itu Sekarang Seperti ini Kedepan juga Akan Tetap Tetap Sama Seperti Ketika Sebelum Mengaji Kecuali Wahid Makanya perlu Sekarang itu Menggalakkan Kembali Ngaji Tak sil Baca kitab Sudah Dan harus Sabar Harus Sabar Misalnya Sepuluh orang Ngaji kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Ustadz Beliau Ngaji Udah Saya Mau ngaji Al-usul Sala Sampai Bisa Bisa Baca Kemudian Bisa Memahami Bisa Menyampaikan Tak sil Seperti itu Ingat Bahwa Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Pernah mengatakan Saya Termasuk Orang yang Rahsik Ilmunya Saya Termasuk Orang yang Ilmunya itu Mengakar Dalam hati Yang Mengetahui Tafsir Mengetahui Makna Dari Al-Quran Itu Ibnu Abbas Pernah mengatakan Demikian Karena Gak boleh Orang Menyembunyikan Diri Di rumah Setelah Tahu Ilmu Dia Tidak Boleh Menyembunyikan Diri Saya Masih Banyak Kekurangannya Padahal Dia sudah Belajar Al-usul Sala Belajar Ini Itu Gak Boleh Menyembunyikan Diri Di rumah Kemudian Menjadi Salah Satu Unsur Yang Menyebabkan Ilmu Itu Hilang Kenapa Qitmanul Ilmi Menyembunyikan Ilmu Jadi Harusnya Bagaimana Harusnya Keluarlah Dari rumah Yuk Teman-teman Kan Bisa Begitu Kita Punya Teman Main Dulu Waktu SD Waktu SMP Yuk Ah Fulan 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 Gak Usah Banyak Tiga Orang Sajalah Kita Membaca Bersama Ini Al-usul Talatah Kita Fahami Bersama Al-usul Talatah Itu Caranya Dengan Begitu Dakwah Akan Berkembang Dan Ilmu Akan Tidak Akan Cepat Hilang Kebodohan Akan Terkikis Habis Pelan-pelan Ketika Sudah Habis Kita Baca Mungkin Kita Ajak Ayo Kita Ngaji Bersama Sama Ke Ustadz Fulan Supaya Ilmu Kita Nambah Dan Begitu Seterusnya Yan Fah Bermanfaat Meskipun Hanya Tiga Orang Dua Orang Ayo Kita Ngaji Baca Bersama Sama Kita Fahami Ini Seperti Itu Jadi Di antara Tanda Hari Kiamat Itu Adalah Hilangnya Ilmu Dan Munculnya Kebodohan Dan Ini Termasuk Fitnah Di Akhir Zaman Fitnah Diakhir Zaman Ketika Yang muncul Kebodohan Maka Seperti Yang Dikatakan Rasulullah S.A.W. Apa Pakatanya Bahwa Ilmu Ini Dihilangkan Dengan Dimatikannya Para ulama Tidak 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 Ada Seorang Alim Yang Tersisa Di Muka Bumi Yang Ada Adalah Pemimpin Tokoh Tokoh Yang Bodoh Terhadap Agama Mereka Ditanya Untuk Berfatwa Berfatwa Mereka Adhullu 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 Mereka Sesat Dan Mereka Menyesatkan Orang Jadi Ikhwan Jamaah Sekali Yang Dirahmati Oleh Allah S.W.T Ketika Terjadi Seorang Seperti Itu Maka Tidak Heran Kalau Kemudian Kita Sering Mendengar Kalimat Kalimat Yang Keluar Berbeda Dengan Apa Yang Seharusnya Kita Fahami Berdasarkan Ilmu Banyak Ungkapan Ungkapan Yang Disampaikan Oleh Penceramah Penceramah Yang Tidak Ngerti Agama Akhirnya Menimbulkan Persoalan Persoalan Kenapa Karena Tidak Sungguh Sungguh Di Dalam Berusaha Untuk Mengilmui Yang Terlihat Adalah Ketidak Mengertian Terhadap Agama Dia Terpaksa Harus Menyampaikan Agama Tidak Berdasarkan Pengetahuan Kesimpulannya Kemudian Adalah Apa Namanya Fatwa-fatwa Yang Tidak Berdasarkan Ilmu Yang Berbeda Dengan Yang Seharusnya Harusnya Bilang A Ternyata B Harusnya Bilang B Ternyata A Dan itu Kita Lihat Seperti Itu Kita Tidak Boleh Membiarkan Hal Seperti Ini Termasuk Fitnah Akhir Zaman Kita Perbanyak Upaya-upaya Untuk Bagaimana Ilmu Itu Tetap Bertahan Di Muka Bumi Dan Kebodohan Semakin Terkikis Rasulullah S.A.W Satu Lagi Hadis Ya Ini Jadi Cuma Tanda-tanda Kecil Saja Tanda-tanda Pesananya Enggak Fitnah Fitnah Akhir Zaman Sebagai Salah Satu Bentuk Tanda-tanda Hari Kiamat Juga Tidak Bisa Kita Kupas Secara Tuntas Tapi Ini Menjadi PR Nanti Untuk Dikaji Taksil Ilmi Gitu Jadi Jadi Kita Ngajinya Perlu Ngaji Seperti Ini Perlu Ada Kajian Umum Tapi Kajian Umum Itu Sekali Sekali Aja Gak Usah Banyak Banyak Yang Lebih Banyak Itu Ngajinya Taksil Ilmi Datang Kepada Ustaz Fulan Baca Kitab Tertentu Sampai Kita Faham Mulai Dari Masalah Kitab Yang Berhubungan Dengan Masalah Tauhid Kemudian Berhubungan Dengan Masalah Hukum Dan Seterusnya Kata Rasulullah S.A.W Takoonu Bayna Yedai S.A.W Fitanun Kaqita' Lail Muzlim Yusbih Arrajul Fihha Mu'minan Wayumsi Kafiran Wayumsi Mu'minan Wayusbih Kafiran Yabiyu Aqwam Dinahum Bi'arad Minad Dunya Hadis Ini Deku Warat Allah Imam Tirmidhi Dan Hadis Ini Di Hukum Allah Ulama Sebagai Hadis Beliau Mengatakan Hadithun Hassan Sahih Dan Dihukumi Alah Para Ulama Sebagai Hadis Sahih Akan Terjadi Sebelum Terjadi Hari Kiamat Fitnah 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 Itu Seperti kita Katakan Tadi Kebodohan Merupakan Fitnah Pertengkaran Di Antara Komusulim Fitnah Perang Bunuh Buhan Di Antara Komusulim Fitnah Orang Memahami Salah Terhadap Agamanya Menimbulkan Kerusakan Di Muka Bumi Itu Juga Fitnah Akan Terjadi Sebelum Terjadinya Hari Kiamat Fitnah Fitnah Yang Seperti Potongan Potongan Malam Yang Gelap Gulita Seseorang Seseorang Pada Pada Pagi Harinya Mu'min Dan Ketika Datang Pada Sore Harinya Dia Kafir Pada Sore Harinya Dia Mu'min Pada Pagi Harinya Dia Kafir Orang Orang Menjual Agamanya Dengan Harga Murah Ditukar Dengan Dunia Jadi Sangking Pekatnya Fitnah Yang Terjadi Seseorang Pada Pagi Harinya Bisa Mu'min Sorenya Kafir Sorenya Mu'min Paginya Kafir Jarak Yang Sangat Dekat Antara Sore Dan Pagi Pagi Dan Sore Dekat Pagi Mu'min Sore Kafir Kenapa Dalam Rentang Waktu Yang Tidak Lama Ini Antara Pagi Dan Sore Itu Dia Menggunakan Matanya Mendukakan Telinganya Menggunakan Hatinya Untuk Hal-hal Yang Tidak Mendukung Keimanannya Telinganya Banyak Mendengar Subhat Karena Sengaja Dipasang Untuk Mendengarkan Subhat Mendengarkan Hal-hal Yang Bisa Menjadikan Pemahaman Seseorang Jadi Rancu Yang Benar Dari Salah Yang Salah Jadi Benar Kita Biarkan Telinganya Telinganya Tidak Kita Jaga Telinga Telinga Gunakan Untuk Baca Melihat Nonton Berita-berita Cerita-cerita Yang Simpang Siur Tidak Karuan Seperti itu Hati kita Termakan oleh Fitnah Padahal Kata Allah Jangan Jangan Kita Tidak 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 Orang Korupsi Triliunan Ratusan Triliun Atau Yang Lebih Banyak Dari Itu Bukan Urusan Kita Kita Tau Pun Tidak Tidak Juga Memedatangkan Faidah Apa-apa Bagi Kita Secara Pribadi Atau Secara Kelompok Masyarakat Biar Aja Bagian Kita Agama Kalau Ada Orang Bohong Ada Orang Korupsi Tugas Kita Adalah Menyadarkan Kan Begitu Lagian Belum Tentu Benar Yang Kita Dengarkan Berita-berita Udah Udah Gak Usah Sibuk Dengan Urusan Agama Ini Fitnah Akhir Zaman Sibuk Dengan Urusan Agama Selamatkan Diri Kita Selamatkan Agama Kita Selamatkan Ibadah Kita Kepada Allah Jangan Melenceng Dari Fokus Bertauhid Kepada Allah Jadi Sebagai Penutup Kita Potong Saja Kompas Sebagai Penutup Mari Kita Berusaha Untuk Sabat Di Dalam Sunnah Nabi S.A.W. Istiqamah Kokoh Mantap Berpegang Kepada Ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Yang Ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Alkitab Sunnah Kita Ikuti Bagaimana Para Sahabat Di Dalam Memahami Itu Semuanya Dan Di Dalam Mengamalkan Itu Semuanya Cara Memahaminya Kita Ikuti Cara Mengamalkannya Juga Kita Ikuti Sudah Fokus Kita Jangan Beralih Dari Situ Seseru Apapun Dunia Ini Jangan Kemudian Kita Terangsang Oleh Urusan Urusan Dunia Yang Kalau Kita Faham Juga Tidak Akan Menaikkan Derajat Kita Kita Tidak Faham Kita Tidak Akan Dikatakan Sebagai Orang Yang Bodoh Mendingan Kita Fokus Untuk Meningkatkan Agama Kita Ketakwaan Kita Kepada Allah Tauhid Kita Jangan Sampai Kita Syirik Berpegang Kita Kepada Sunnah Nabi Sunnah Para sahabat Radhiallahu Anhum Jangan Sampai Kita Melakukan Perbuatannya Menyimpang Yang Bid'ah Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W. Meskipun Atas Atas Nama Sunnah Tapi Kalau Menyimpang Dari Sunnah Tetap Saja Kita Tidak Termakan Oleh Istilah Istilah Yang Kita Lihat Adalah Bagaimana Hakikatnya Bagaimana Hakikatnya Sesuai Dengan Sunnah Nabi Atau Tidak Jangan Mudah Tertipu Oleh Istilah Istilah Yang Penting Bagaimana Kita Bertauhid Mengikuti Sunnah Nabi Mengikuti Manhaj Salaf Para sahabat Radhiallahu Anhum Udah Ini Untuk Hidup Supaya Kita Selamat Dunia Dan Akhirat Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Yang Sebas Sanya Apabila Ada Kata Atau Hal-hal Yang Susah Difahami Karena Sesungguh Kita Ingin Membahas Runtut Runut Sampai Kebelakang Ternyata Sudah Habis Waktunya Nas Nas Allah Iyafiq Nawayakum Sallallahu A'la Nabina Muhammad A'la Alihi Was Sahbihi Ajma'in Sallallahu Khairan Bapada Al-Ustaz Yang Telah Memaparkan Materi Meskipun Memang Belum Lengkap Karena Keterbatasan Waktu Yang Ada Dan Inilah Nikmatnya Kita Berada Di Majelis Ilmu Waktu Satu Jam Tidak Terasa Dan Pengennya Lebih Lama Lagi Mudah-mudahan Sebagai Motivasi Dan Sampaikan Ini Menjadi Penggugah Kita Semuanya Untuk Lebih Bersemangat Mengikuti Kajian-kajian Yang Lebih Intensif Masih Tersisa Waktu 20 Menit Maksimal Kita Akan Bacakan Beberapa Pertanyaan Yang Telah Dikirimkan Dari SMS Center Ke Moderator Yang Pertama Ustaz Ada Beberapa Pertanyaan Yang Mirip Dan Ini Saya Simpulkan Yaitu Bagaimana Menyikapi Adanya Sebagian Dai Yang Fokus Untuk Membahas Tentang Fenomena Tanda Hari Kiamat Sampai Pada Ranah Memprediksi Tentang Datangnya Tanda-Tanda Tersebut Misalnya Imam Mahdi Akan Dibaiat Pada Tahun Sekian Dan Sekian Bagaimana Kita Sebagai Penelutu Ilmu Menyikapinya Seperti Seperti Tanda-Tanda Tanda-Tanda Hari Kiamat Itu Ada Ada Tanda Tanda Kecil Ada Tanda Tanda Besar Ada Tanda Tanda Yang Sudah Terjadi Meskipun Itu Tanda-Tanda Hari Kiamat Dan Tidak Terulang Dan Ada Tanda-Tanda Yang Akan Selalu Berkurang Dan Ada Tanda-Tanda Yang Belum Terjadi Di Samping Tanda-Tanda Besar Hari Kiamat Semuanya Belum Terjadi Ada Sepuluh Tanda-Tanda Kiamat Besar Ada Sepuluh Tanda-Tanda Seperti Yang Dikatakan Para Ulama Berdasarkan Hadis-hadis Yang Sahih Juga Ada Tanda-Tanda Kecil Atau Menengah Yang Belum Terjadi Sampai Saat Ini Termasuk Di Antaranya Adalah Ketika Negeri Arab Itu Akan Kembali Menjadi Hijau Banyak Pohon-pohonan Makmur Apa Namanya Seperti Sorga Dunia Kembali Seperti Itu Nanti Sekarang Apakah Sudah Terjadi Wallahu Alam Wallahu Alam Besar Dan Itu Tidak Terlalu Penting Untuk Mengetahui Seperti Yang Paling Penting Kita Adalah Memahami Bahwa Tanda-Tanda Itu Menunjukkan Itu Sudah Semakin Dekat Dengan Hari Kiamat Dan Bagaimana Sikap Kita Ketika Kita Sudah Semakin Dekat Dengan Hari Kiamat Yang Intinya Kalau Orang Menyampaikan Masalah-Masalah Itu Tanda-Tanda Hari Kiamat Kecil Ataupun Besar Dalam Rangka Untuk Menjadikan Hati Umat Muslim Itu Lembut Dan Semakin Bertakwa Kepada Allah Berhati-hati Dalam Menjalankan Kehidupan Itu Insyaallah Satu Kebaikan Tapi Kalau Tujuannya Ada Tendensi Politis Seperti Itu Itu Menjadi Tidak Baik Adapun Prediksi Hari Kiamat Kapan Tidak Ada Yang Tau Tidak Ada Yang Tau Tidak Ada Yang Tau Tidak Bisa Diprediksi Tidak Ya Allah Pertanya Yang Berikutnya Bagaimana Menyikapi Sekelompok Orang Yang Mengingkari Akan Hari Kiamat Maksudnya Adalah Tentang Dihidupkannya Kembali Setelah Hari Kiamat Dimana Kadang Mereka Menyampaikan Alasan Yang Masuk Akal Menurut Orang Awam Sehingga Kadang Mendatangkan Fitnah Bagaimana Menyikapi Kita Agar Tetap Selamat Dalam Keimanan Kita Mengingkari 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 Kebangkitan Kembali Setelah Kematian Al-Quran Sudah Mengatakan Za'am Za'amal Za'amal Lathina Kafaru Allay Yub'athu Qul Bala Rabbi Latub'athun Walatun Abbaun Bima Amiltum Wadadika Alallahi Yasir Itu Al-Quran Orang-orang Kafir Jadi Orang-orang Yang mengingkari Hari Kiamat Mengingkari Hari Dibangkitkannya Kembali Manusia Sudah Kematian Itu Adalah Orang-orang Kafir Karena Iman Kepada Hari Kiamat Termasuk Salah Satu Iman Hanya Orang Kafir Yang mengingkari Seperti itu Mereka Mengingkari Terjadinya Hari Kiamat Qul Bala Warabbi Latub'athun Katakanlah Sekali-sekali Tidak demikian Demi Allah Rabbku Latub'athun Sungguh-sungguh Kalian Akan Dibangkitkan Kembali Dan Sungguh-sungguh Kalian Akan Diberitahu Tentang Apa Yang Pernah Kalian Kerjakan Di Muka Bumi Dan itu Mudah Bagi Allah Dalam Ayat Yang Lain Allah Mengatakan Hal Yang Dhuruna Illa Ta'wilah Mereka Tidak Menunggu Sekarang Mereka Ingkar Mereka Tidak Menunggu Kecuali Kecuali Hakikat Dari Kenyataan Yang Sudah Diberitahukan Kepada Mereka Mereka Menunggu Kalau Orang Orang Pada Dasarnya Sudah Ingkar Dan Tidak Mau Percaya Dalil Berapapun Yang Kita Kemahukan Mereka Tidak Akan Percaya Tetap Ingkar Tetap Ingkar Tapi Kalau Orang Ketika Mengajak Berbicara Kepada Kita Dan Kita Tahu Bahwa Dia Ingin Tahu Dan Ingin Mencari Keyakinan Setelah Itu Mengikuti Kita Perlu Jelaskan Dari Awal Tentang Tauhih Tentang Kehidupan Tentang Pencipta Alam Tentang Bagaimana Seharusnya Kita Kepada Allah Seperti Itu Kita Da'wai Melalui Al-Quran Dan Sunnah Mungkin Terjawab Baik Berikutnya Benarkah Menjelang Hari Kiamat Akan Terjadi Peperangan Yang Menggunakan Alat-alat Tradisional Kembali Seperti Pedang Panah Dan Sebagainya Benarkah Sirot Al-Mustaqim Itu Gelap Kulita Sedang As-Sirot Mungkin Maksudnya Itu Gelap Kulita Sedangkan Neraka Itu Apinya Menyala-nyala Di bawah Sirot Tersebut Lalu Amalan Apa Yang Bisa Menerangi As-Sirot Tersebut As-Sirot Ketika Kita Fahami Di dunia As-Sirot Yang Dimaksudkan Adalah Dinul Islam Itu Sirot Maknawi Sirot Maknawi Adalah Dinul Islam Ini Jalan Hidup Kita Supaya Nanti Kita Di akhirat Bisa Menempuh Sirot Yang Sesungguhnya Sirot Itu Adalah Jalan Yang Dipasang Di Atas Jahannam Oleh Allah S.W.T Semua Orang Akan Melewati Sirot Ini Sirot Yang Sesungguhnya Kalau Dia Hidup Hidupnya Di Dunia Menempuh Sirot Dinul Islam Baik Dan Tidak Tersesat Maka Dia Akan Mampu Melewati Sirot Tersebut Di Sebelah Menyelbah Dari Sirot Yang Dipasang Di Atas Jahannam Itu Ada Kait Kait Besi Ada Kait Besi Menyambar Menyambar Setiap Orang Yang Lewat Di Atasnya Mu'min Akan Selamat Tapi Orang Yang Selamat Ini Akan Ada Beberapa Ringkat Ada Yang Melaluinya Secepat Kilat Ada Yang Melaluinya Sekejap Mata Secepat Kilat Kemudian Ada Seperti Orang Berlari Ada Yang Merangkak Ada Yang Tercebur Terkena Kait Besi Dan Orang Munafik Orang Munafik Gelap Sampai Ibn Al-Qayyim Menjelaskan Terkait Dengan Ayat Dalam Surat Al-Baqarah Ini Nanti Orang Munafik Di Dalam Menempuh Surat Ini Ada Kilat Sejenak Terus Melihat Jalan Ketika Mau Jalan Gelap Lagi Lebih Pegat Lebih Gelap Daripada Ketika Sebelum Ada Kilat Karena Begitu Mata Tersambar Oleh Kilat Terang 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 Ketika Terang Benderang Gelap Lagi Maka Kegelapannya Akan Lebih Parah Dari Yang Pertama Kan Gitu Ketika Kita Baru Di Tempat Yang Terang Tiba Tiba Gelap Kegelapan Itu Akan Semakin Gelap Tapi Terang Tapi Ini Enggak Orang Munafik Tidak Demikian Di Dunia Mereka Zohirnya Muslim Di Akhirat Pada Saat Menempuh Sirot Itu Akan Terjatuh Karena Mereka Tidak Melihat Sirot Dengan Jelas Dan Akhirnya Terumus Di Dalam Jahannam Allah Alam Sohab Terus Satu Saya Yang Ingin Lupa Di Antara Tanda Besar Hari Kiamat Itu Adalah Munculnya Dajjal Hadis Hadis Banyak Menerangkan Hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim Menjelaskan Bahwa Dajjal Itu A'war Memsuh Al-Ain Al-Yumna Terhapus Matanya Yang Kanan Terhapus Matanya Yang Kanan Jadi Dajjal Matanya Berapa Dua Yang Kanan Buta Terhapus Seakan Akan Dia Buah Anggur Yang Menonjol Buta Yang Bisa Melihat Hanya Yang Kiri Dan Seterusnya Ini Ciri-ciri Daripada Dajjal Jadi Salah Kalau Orang Mengatakan Dajjal Itu Matanya Satu Disini Ini Salah Enggak Bener Itu Yang Banyak Di Share Di Medsos Atau Dimana Itu Dajjal Itu Lambangnya Segitiga Matanya Satu Di Tengah Sini Itu Rupanya Kayak Gitu Bukan Begitu Dajjal Itu Matanya Dua Jadi Memahami Perkara Yang Belum Muncul Perkara Ho'ib Seperti Ini Harus Kembali Kepada Sunnah Dan Bukan Pakai Rekayasa Akal Akalan Baik Yang Berikutnya Sat Apakah Adanya Wabah Misalnya Di Zaman Ini Ada Virus Corona Itu Merupakan Tanda Hari Kiamat Ya Mungkin Saja Yang Jelas Hari Kiamat Semakin Dekat Sekarang Besok Lebih Dekat Daripada Hari Ini Virus Corona Itu Musibah Dari Allah Yang Harus Kita Sikapi Dengan Banyak Takor Kepada Allah Ini Ujian Ujian Besar Setiap Ujian Itu Pasti Ada Maksud Dari Allah Mungkin Itu Sebagai Salah Satu Yang Jelas Memang Salah Satu Memang Hari Kiamat Semakin Dekat Apakah Itu Termasuk Apa Kematian Yang Menimpa Orang Tadi Yang Disebutkan Dalam Hadith Atau Tidak Wallahu Alam Yang Jelas Tidak Boleh Sembarangan Kita Menempatkan Dalil Untuk Suatu Kejadian Tertentu Itu Tidak Boleh Sembarangan Itu Haknya Para Ulama Sudahlah Kita Mungkin Itu Tanda Hari Kiamat Mungkin Juga Bukan Yang Jelas Hari Kiamat Semakin Dekat Tapi Ketika Menghadapi Musibah Seperti Itu Kita Harus Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Baik Bagaimana Perjalanan Akhir Malaikat Apakah Ketika Kiamat Telah Terjadi Nanti Tugas Malaikat Sudah Selesai Kadang-kadang Ada Pertanyaan Yang Kalau Dijawab Manfaatnya Juga Kurang Jadi Kita Bertanya Yang Terkait Dengan Kita Saja Keyakinan Kita Tumbuh Kepada Allah Subhanahu Mengurus Pekerjaan Malaikat Kenapa Ngurusi Pekerjaan Malaikat Apa Apa Kepentingan Kita Ngurusi Pekerjaan Malaikat Selesai Atau Tidak Selesai Itu Urusan Allah Sudah Ya Jadi Baik Kalau Ini Insya Allah Menambah Iman Kalau Saya Bertaziah Ataupun Mengantar Orang Yang Akan Dimakam Dikuburkan Itu Saya Merasa Takut Melihat Keranda Atau Jenazah Itu Sudah Nah Apakah Ini Menandakan Bahwa Keimanan Saya Dalam Kondisi Lemah Ustaz Melihat orang mati takut Dia akan Mati Kita Semuanya Akan Mati Kenapa Mesti Takut Menghadapi Kematian Jadi Saya Mungkin Tidak Menjawab Langsung Pertanyaan Seperti Itu Tapi Maksudnya Yang Perlu Kita Takutkan Adalah Ketika Kita Meninggal Dunia Kita Tidak Punya Kesiapan Ketika Kita Meninggal Dunia Kita Lagi Maksiat Itu Yang Kita Takutkan Ketika Kita Meninggal Dunia Kita Lagi Selingkuh Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Ketika Kita Meninggal Dunia Ketika Malam Malam Kita Asik Nonton Video Itu Yang Kita Takutkan Ya Kita Itu Yang Kita Takutkan Dan Kematian Tetap Sampai Kepada Kita Dan Nggak Perlu Takut Kenapa Takut Manusia Sudah Meninggal Nggak Bisa Apa Malah Ditakuti Jadi Alasannya Apa Takut Kepada Keranda Takut Kepada Orang Mati Mungkin Sudah Meninggal Dunia So Hebat Apapun Orang Kalau Sudah Meninggal Dunia Dia Nggak Akan Bisa Nonjok Ada Pun Was-was Itu Syaiton Was-was Ada Ada Bisikan-bisikan Nanti Saya Jangan-jangan Orang Ini Meninggal Karena Satu Penyakit Nanti Kalau Saya Menyentuh Kerandanya Atau Kainnya Atau Apa Menular Ke Saya Udah Serahkan Saja Itu Semuanya Kepada Allah S.W.T Baik Ini Pertanyaan Lain Ustaz Saya Bekerja Di Jasa Dokumentasi Dan Kadang Mendapatkan Permintaan Atau Job Untuk Meliput Aktivitas Non-Muslim Apakah Boleh Saya Melaksanakan Permintaan Tersebut Pekerjaan Saya Jauh Umum Saja Pekerjaan Itu Ada Yang Haram Lidhat Jika kita Memilih Pekerjaan Hendaknya Pekerjaan Itu Pekerjaan Yang Jelas Halal Lidhat Jauh Kemudian Setelah Setelah Itu Kita Berusaha Agar Cara Cara Yang Kita Lakukan Itu Adalah Cara Cara Yang Halal Yang Tidak Haram Yang Tidak Mengandung Penipuan Yang Tidak Mengandung Kemaksiatan Kemudian Mungkin Kita Melihat Ada Hal Hal Yang Ada Unsur Maksiat Di Dalamnya Bisa Enggak Kita Menghindari Sesuatu Yang Di Dalamnya Ada Unsur Maksiat Ada Enggak Sesuatu Yang Kita Lihat Ada Unsur Maksiat Di Dalamnya Kemudian Yang Terkait Dengan Pertanyaan Orang Kafir Misalnya Kegiatan Orang Kafir Apa Kegiatan Orang Kafir Itu Dulu Kegiatan Orang Kafir Itu Apa Apakah Terkait Dengan Masalah Keagama Atau Terkait Dengan Masalah Kegiatan Biasa Tentang Apa Namanya Bisnis Atau Apa Kalau Itu Memang Perlu Untuk Diliput Ya Kan Tidak Masalah Untuk Diliput Tapi Yang Jelas Di Dalam Tugas Ini Harus Memenuhi Syarat Dan Kaedah Yang Dibenarkan Di Dalam Agama Misalnya Enggak Boleh Ikhtilat Laki-laki Perempuan Dan Seterusnya Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Ustaz Apa Yang dimaksa Ataupun Penjelasannya Tentang Sabda Rasulullah Yaitu Akan Di antara Tanda Hari Kiamat Yaitu Ada Budha Melahirkan Tuhannya Ya Kata Rasulullah Di antara Tanda Hari Kiamat Apabila Seorang Budak Wanita Melahirkan Tuannya Majikannya Itu Salah Satu Tanda Hari Kiamat Artinya Ketika Seorang Budak Wanita Zaman Perbudakan Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Tapi Dulu Ada Dan Mungkin Suatu Saat Juga Akan Ada Ketika Seorang Wanita Budak Kemudian Apa Nanya Di Oleh Tuhannya Di Intimi Oleh Tuhannya Dan Itu Halal Ya Asal Budak Budaknya Budaknya Tuhan Itu Sendiri Nanti Anaknya Ketika Lahir Maka Akan Menjadi Anak Si Tuhan Dan Otomatis Nanti Akan Menjadi Majikan Daripada Si Ibunya Nah Itu Merupakan Salah Tanda Hari Kiamat Tapi Kalau Nanti Ternyata Anaknya Tahu Bahwa Ibu Saya Itu Seperti Itu Kemudian Dimerdekakan Itu Adalah Langkah Yang Baik Tapi Ini Merupakan Salah Satu Tanda Hari Kiamat Dan Itu Dulu Pernah Terjadi Seperti Itu Sudah Pernah Terjadi Suatu Saat Mungkin Akan Terjadi Kembali Seperti Itu Alhamdulillah Kamuslimin Al-Muslimat Rahimani Warahimakumullah Dengan Pertanyaan terakhir Yang telah Saya sampaikan Dan telah Dijelaskan Oleh Al-Ustaz Maka Berakhir Sudah Rangkaian Kajian Pada Kesempatan Terjadi Sampai 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 Sampai